Dari Cuplasar, di sebelah sini, di sini saya akan membahas apakah nantinya Mankie the Garp akan mati demi menyelamatkan sang putri. Nah, mari tanpa besi-besi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dan seperti biasa, sebelah ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece, hanya di channel Devil Nomi. Serpastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti babang Zoro. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang pastinya akan menjadi momen penting jika dia sudah benar-benar bergerak. Dan tentu saja, itu adalah Mankie the Garp, salah satu karakter terkuat di serial One Piece ini. Mengingat Relic saja, yang sudah setua itu masih banyak ditakuti. Bahkan, Korohege pun tidak berani melawannya, walaupun situ Relic berkata jika dia pasti kalah walaupun melawannya, yang sebenarnya saya tidak yakin secara 100%. Dan dengan ditangkapnya Kobi yang notabene anggota SWORD dan anak Nidik Garp kira-kira, apa ya yang akan dia lakukan nanti? Di mana di video ini, kita akan membahas teori yang menurut saya sangat liar sekali kesukaan kalian, tapi pasti kalian akan kaget setelah menontonnya sampai selesai nanti karena kok bisa kayak gitu ya? Nah, di mana sudah banyak yang akan tahu lah ya teori bahwa Garp adalah pemimpin atau anggota serior dari Faxi SWORD dan bahwa dia akan memimpin memberontakan melawan Tenryubito yang sangat dia benci. Garp sendiri telah menunjukkan bahwa dia ini benar-benar menentang aturan Naga Langit dan dia secara terbuka menghina mereka. Dan dia pula menolak pangkat untuk menjadi Admiral hanya karena tidak mau berurusan dengan para Tenryubito ini secara langsung. Makanya kemungkinannya Garp adalah anggota asli SWORD dan grup ini pasti akan memberontak selama peran besar nanti. Namun itu bukanlah teori yang ingin saya sampaikan di sini, karena saya merasa teori ini sudah sangat terkenal dan saya pun pernah nambah satunya di video sendiri. Di mana Garp mungkin memiliki peran di masa depan yang mungkin akan lebih cepat untuk dimainkan sebelum semua hal tadi. Di mana saya percaya jika Garp akan menjadi orang yang akan menyelamatkan Vivi entah dalam fase saat ini atau fase yang lebih besar lagi ketika nanti di peran besar. Karena untuk saat ini spekulasi yang terpopuler adalah Vivi bersama dengan Sabo. Nah kenapa saya membahas hubungan Garp dengan Vivi di sini? Di mana Garp adalah orang pertama yang menyebutkan insiden yang melibatkan Vivi dan Cobra alias ketika insiden ala Basta. Garp berpotensi menjadi orang yang menyelamatkan putri Vivi dari King of Thrones yaitu Imu. Nah sebelum itu saya harus memberikan pujian kepada seseorang dari forum yang membahas konsep yang sangat menarik ini. Terutama buat kalian, para fanboy Star Wars pasti bakal paham banget akan hal tersebut. Nah untuk menjelaskan premis dasar dari teori ini, saya sendiri berpikir bahwa Oda akan menggunakan skenario yang mirip dengan putri Leia yang ada di A New Hope. Di mana di awal A New Hope kita melihat pesan holografik yang diproyeksikan oleh R2-D2 atau R2-D2 lah dari Leia dan dia meminta bantuan kepada Obi-Wan Kenobi. Help me Obi-Wan Kenobi, you are my only hope. Tolong aku Garp-san, hanya kamulah harapanku. Kurang lebih itulah jika putri Vivi yang mengatakannya dan bukankah dari situ saja paralel sudah sangat mirip sekali. Garp yang sangat mirip dengan Obi-Wan Kenobi dan putri Vivi dengan putri Leia yang lagi-lagi sama-sama seorang princess. Di mana awalnya saya mengira bahwa pesan ini mungkin akan dikirim kepada Dragon, karena bukan gak pengganti yang paling jelas untuk R2-D2 dalam hal ini adalah, ya benar sang robot Kuma, yang juga dia adalah seorang saibok. Tapi kemudian saya menyadari bahwa Garp adalah pengganti yang lebih cocok untuk Obi-Wan Kenobi dengan kloningannya yaitu Kuma alias Pasifista. Jadi jika kita mengikuti alur pemikiran ini, maka pada dasarnya Vivi akan mengirim pesan kepada Garp meminta bantuannya melalui salah satu Pasifista tersebut, yaitu jelaslah Kuma. Sama seperti putri Leia, dia meminta bantuan kepada Obi-Wan Kenobi di A New Hope dan Vivi kemungkinan akan minta bantuan Garp untuk keselamatannya. Dan dalam hal ini, berarti Vivi telah mengirim pesan kepada Garp dan Sabo telah mengirim pesan kepada Dragon. Yang jika itu yang terjadi, mungkin inilah yang menyebabkan Dragon dan Garp nantinya akan bekerja sama sebagai ayah dan anak. Yang juga jika kita lihat dari tujuannya mereka ini sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama, bahkan sampai Luffy sekalipun. Dimana dalam hal pesan Sabo, saya juga ada teori tentang hal itu. Permis dasarnya adalah bahwa melalui teori yang akan kita bahas di video ini juga dan kita akan mendapatkan lebih banyak referensi dari movie Star Wars. Kali ini, Revenge of the Sith jalankan Execute Order 66. Nah, sejak kita tahu bahwa kaum revolusioner telah berhasil menyelamatkan Kuma, saya bertanya-tanya kira-kira apa ya peran Kuma di masa depan nanti? Kuma ini telah memainkan peran sangat misterius dalam perencanaan Dragon dan kita mungkin akan melihat perencanaan itu akhirnya selesai. Kuma telah menjadi subjek dari uji proyek pasifista milik Vegapunk. Walaupun dengan program ini, Kuma akhirnya kehilangan keendak bebasnya dan dimana di satu sisi, Kuma semua orang sudah tahu jika dia ini sudah mati. Ya, terutama setelah dia menjadi seorang robot. Jadi, kira-kira apa peran Kuma nanti di masa depan? Ini akan menghubungkan fakta bahwa Sabo baru saja melakukan kontak pada saluran yang tampaknya tidak aman juga. Dia tahu bahwa tentara revolusioner mereka memiliki pencegat atau jamming yang akan memblokir sinyal dan emosi sehingga sangat aneh bahwa mereka tidak menggunakannya pada jaringan Kuma ini. Yang jika salurannya tidak aman, maka kemungkinan besar pesan tersebut akan di-enkripsi. Dimana enkripsi adalah suatu metode mengaburkan pesan dengan mengubah huruf-huruf ke huruf yang lain atau simbol yang lain seperti kata sandi atau password. Sesuatu contoh yang paling terkenal dalam kehidupan nyata adalah Enigma Code. Dimana itu digunakan oleh Jerman di Perang Dunia II dan dipecahkan oleh Alan Turing yang sangat terkenal. Dimana ada filmnya yang bernama The Imitation Game. Nah, sebenarnya ini juga tugas dari Cyber Security yang mudah di-de-krip akhirnya sama Bjorka yang Aduh ya, jadi gitulah ya guys ya. Nah, jadi jika Sambu mengirim pesan, Eh, Sambu maksudnya aduh gara kebanyakan kasus jadi ketuker-tuker nih. Kembali lagi, jika Sambu mengirim pesan berkode itu, maka ini akan menjelaskan mengapa dia menggunakan saluran yang tidak keaman. Tapi apa sih pesannya kira-kira? Dimana saya percaya bahwa disinilah hal-hal terhubung kembali ke kerajaan Alabasta alias Cobra. Misi Cobra di referi lalu adalah untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sangat tabu yang akhirnya membuatnya dia dibunuh. Kemungkinan besar mereka membunuhnya setelah mengatakan apapun yang mereka katakan kepada Cobra ini. Mirip seperti Profesor Clover dari Ohara yang dibunuh karena menanyakan pertanyaan yang sama persis. Jadi kebenaran tentang kematian Cobra adalah kemungkinan besar ada di tangan si P-Zero. Tapi sebelum dia meninggal, mungkin Cobra dia berhasil menyampaikan pesan atau ia seperti Jiraiya di Naruto ketika dia membuat sebuah pesan seperti itu. Dimana setelah mengetahui kebenaran dari Gorosei, Cobra kemungkinan menyadari bahwa mereka akan membunuhnya dan dengan cepat dia mengambil tindakan untuk memastikan kebenaran tidak mati bersamanya sendiri. Ini mungkin menjadi alasan kenapa Putri Vivi tiba-tiba menghilang. Dia pula akhirnya membawa pesan ayahnya kepada seseorang seperti kebanyakan orang pun telah berteori. Kemungkinan besar Vivi berakhir dengan Sabo dan mereka sekarang dalam pelarian bersama. Cobra mati, tetapi mereka dapat melarikan diri dengan pesan berkodo itu dan itulah yang akan disampaikan Sabo kepada Dragon. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di timeline sebelumnya, referee ini terjadi di day 1 dimana di day 4 itu adalah terjadi duel antara revolusioner melawan para Admiral yang masih tersisa 2-3 hari lagi sampai berakhirnya papat referee itu yang terkesannya sangat aneh-aneh kan di tengah ada insiden kok mereka masih bisa lanjut rapat. Nah sementara angkatan laut berjuang untuk memecahkan kode Dragon akan dapat bertindak segera melalui Kuma ini dimana peran masa depan Kuma kemungkinan adalah untuk meng-encrypsi pesan dari Cobra tersebut. Nah yang mungkin jadi pertanyaan kira-kira apa ya pesan dari Cobra ini? Dimana saya percaya itu bisa dijelaskan dengan kita melihat kembali chapter 908 lalu. Kebenaran yang dipelajari Cobra dan pesan yang dia kirimkan kepada Dragon adalah bahwa digerit cleansing atau pembersihan besar-besaran yang akan datang. Saya percaya bahwa begitu Dragon mendapatkan pesan ini, dia akan mengambil tindakan dan ini akan membawa kita ke peran utama Kuma di masa depan. Dan untuk mencegah pemerintahan dunia dari berhasilnya dalam pembersihan besar-besaran ini, Dragon akan melakukan tindakan yang lain. Dimana tindakan ini akan menjadi alasan mengapa Dragon membiarkan Kuma menyerahkan dirinya kepada pemerintahan dunia sejak awal. Untuk secara diam-diam, dia menyebut taser rencana pemerintahan dunia dan membangun pasukan tiruan alias para pasifista ini. Dimana kita telah melihat bahwa Vegapunk pun pernah bersekongkol dengan Kuma untuk mengizinkannya memprogram dalam misi menyelamatkan topi jerami yang bukankah ini sangat-sangat aneh sekali. Kuma yang baru bertemu dengannya sekali dan hanya tahu dia anak dari kaptennya, kenapa dia sampai mau menolong bajak laut Luffy ini. Dimana kami cukup berasumsi bahwa Kuma melakukan ini mungkin atas arahan Dragon, tapi kenapa Vegapunk ikut-ikutan mau bekerja sama. Nah itu mengingat kita kembali ke detail tentang masalah Vegapunk, dimana dikatakan Vegapunk pernah menjadi pemimpin grup bernama MES atau para saintis ini, dimana kelompok ini dibubarkan setelah mereka menemukan faktor silsila atau blueprint kehidupan, alias lain ek faktor lah. Vegapunk pun ditangkap dan program MES ini diserap ke pemerintahan dunia dan Vegapunk akhirnya ditawan sejak saat itu. Jadi itu dapat menjadi alasan dan menunjukkan bahwa Vegapunk tidak setia kepada pemerintahan dunia dan akan mengambil tindakan untuk melemahkan mereka. Bahkan tampaknya Vegapunk pun terus-menerus merusak mereka dengan berbohong tentang eksperimennya. Satu yang paling jelas, dia bilang eksperimen gagal, tapi buah iblis dari Momonosuke menurut saya sangat-sangat sempurna untuk dikatakan sebagai buah iblis yang gagal. Mungkin nanti kolaborasi antara Dragon, Kuma, dan Vegapunk lebih dari sekedar menyelamatkan Lutopidrami di Sabonis saja, melainkan mereka dengan saklar SSG ini akan melawan pemerintahan dunia. Cici Bukai dan Seraphim akan tetap menjadi orang yang akan menentang pemerintahan dunia, terutama yang diambil dari Lunarian sebagai God atau Dewa pada masa lalu. Nah, di mana sebelumnya juga, Oda sebenarnya pernah berbicara tentang seberapa sukanya dia terhadap serial Star Wars, dan saya percaya bahwa dengan cara ini, dia akan mengambil referensi dari hal tersebut. Jika Dragon memiliki tombol yang dia bisa perintahkan untuk membalik Vegapunk dan mengubah Pasifista, maka itu akan mirip dengan Order 66 atau Order 66. Nah, saya pun percaya bahwa Order secara tidak langsung telah menyinggung hal ini melalui organisasi lain yang terhubung juga dengan Vegapunk. Order 66 atau 66 atau 666, bukankah ini sebutan untuk apa? Ya, benar, Germa 666. Lalu mereka lah, kami belajar bahwa pasukan kloning dapat ditumbuhkan dan dapat dikenalikan. Robot, kloning, cyborg, bukankah itu semua terdengar familiar? Mari kita gabungkan ke semua benang merah tadi semuanya secara bersama-sama. Saya percaya bahwa peran masa depan Kuma adalah untuk memecahkan kode Cobra dan memungkinkan Dragon untuk mendapatkan peringatan Cobra bahwa The Great Cleansing yang baru akan segera datang. Dragon kemudian akan bertindak dan Kuma akan menjadi orang yang menghubungi Vegapunk dan menyuruhnya untuk melaksanakan perintah 666 tersebut. Gimana detail yang menarik yang mungkin mendukung konsep ini adalah bahwa nama Vivi juga dapat dibaca sebagai VE-VE yang dimana VE ini adalah angka Romawi untuk 6. Benar, Vivi adalah 66. Di dalam hal ini, Execute Order 66 dapat dibingkai sebagai Complete Mission Vivi. Yang jika sahabat mengirim pesan berkode dari Cobra, maka mungkin ini adalah cara dia menyampaikan hal tersebut. Beberapa kode mungkin akan dilakukan dengan mengganti huruf dengan angka sesuai urutan update mungkin kurang lebih ada 9, 13, 21 yang berarti imu dan yang lain-lain. Dimana saya percaya bahwa melalui kombinasi dari peristiwa inilah, Garp dan Dragon akan mulai bekerjasama. Mungkin juga ini mengarah pada situasi Garp yang akhirnya memimpin pemberontakan perang melawan para Tendrum Ito. Dan sebagai catatan terakhir, referensi ke Star Wars ini mungkin tidak akan berakhir di situs saya. Saya juga melihat kemungkinan bahwa alur cerita Pluton mungkin sedikit terinspirasi oleh Death Star. Yang jika kita melanjutkan dengan gagasan bahwa Oda merujuk pada harapan baru atau A New Hope tadi, yang kemudian bisa juga dikatakan bahwa pengganti yang cocok untuk Darth Vader sebagai orang yang mengejar sang putri tentu saja, Kainu. Karena mereka sangat mirip karena didorong oleh kebencian dan kemarahan juga. Yang jika Kainu menjadi orang yang mengejar Vivi, berarti Garp adalah orang yang akan mencoba untuk menyelamatkannya. Maka itu dapat menyebabkan situasi dimana Garp halus melawan Kainu. Bukankah ini akan mengingatkan kita pada pertempuran terakhir antara Darth Vader versus Obi-Wan? Dan juga kata-kata Garp dahulu di Marineford ketika dia bilang akan membunuh A Kainu. Dan untuk menyimpulkan, saya percaya bahwa peran masa depan Garp adalah untuk menyelamatkan Vivi, dan bahwa ini dapat membawanya untuk melawan A Kainu nanti. Yang jika ditampilkan dengan cara yang sama seperti Vader versus Obi-Wan di A New Hope, maka itu mungkin berarti kita akan mendapatkan kematian dari Garp di akhir cerita tersebut. Akankah Garp mati menyelamatkan Vivi? Nah jadi itulah salah satu teori super liar dan super gila di video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan tempat kalian tentang teori gila ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ke teman kalian. Gue udah pengen pamit, and I'll see you guys next time.